Beberapa waktu lalu, gue dapet chat dari salah satu alumni satar kelas gue yang namanya Mbak Dian Yunita. Dia ngechat gue bahwa dia dapet earning 250 dolar untuk pembelian satu foto aja. Nah, banyak yang penasaran tuh ketika kemarin gue story-in. Di video kali ini, atas izin dari Mbak Dian Yunita-nya langsung, gue akan share ceritanya kenapa Mbak Dian bisa dapetin 250 dolar dalam satu foto. Dan foto apa itu, gue akan jelasin semuanya di video kali ini. Kita mulai. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik dulu subscribe karena akan ada banyak banget pembahasan mengenai shutterstock dan teman-teman di channel ini. Kita mulai. Halo, balik lagi ke channel gue. Buat yang belum kenal, nama gue adalah Reski Pradata. Gue merupakan seorang microstocker yang memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun di bidang microstock. Dan saat ini sudah memiliki portfolio total 100 ribu foto lebih, 5 ribu footage di lebih dari 15 platform lah. Gue bermain di sekitar 15 platform. Nah, gue sengaja bikin channel ini karena gue ingin sharing mengenai ilmu-ilmu mengenai shutterstock. Jadi, jangan lupa klik subscribe lagi. Buat yang belum subscribe dan juga nyalain loncengnya. Dan like video ini kalau di akhir menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa share juga, oke? Nah, kita balik ke topik di awal. Gue udah mention bahwa salah satu alumni shutterclass gue dapet 250 dolar. Siapa itu? Yaitu Mbak Dian Yunita. Jadi, Mbak Dian Yunita ini adalah alumni shutterclass gue yang ke-8, best 8. Dan tiba-tiba ya, stok fotonya dapetin sekitar 250 dolar. Itu jumlah yang sangat banyak. Jujur gue pun juga belum pernah dapetin 250 dolar satu foto. Paling banyak gue itu, satu fotonya itu sekitar 60-an dolar. Kalau untuk beberapa foto satu hari, gue dapetinnya sekitar masih 100-an. Jadi, masih belum sampai 200. Nah, Mbak Dian, satu foto 250 dolar. Gimana dah ceritanya itu? Itu kayak keren banget. Karena itu case yang sangat langkat. Dan gue akhirnya ulik-ulik. Gue chatting-nya sama Mbak Dian. Dan akhirnya ketemu nih. Alasannya kenapa bisa dapet 250 dolar. Sebelum mulai, kita akan cek dulu portfolio-nya Mbak Dian Yunita. Gue udah siapin laptop di sini. Teman-teman masih udah kelihatan di layar kaca. Nah, ini adalah salah satu portfolio-nya dari Mbak Dian Yunita. Ini adalah akun Shutterstock-nya dia. Kebetulan dia itu namanya Funtasy Developer. Nah, ini adalah akunnya Mbak Dian nih. Wih, gila nih. Ini adalah foto-foto yang Mbak Dian miliki. Dan sekarang dijual di akun Shutterstock-nya dia. Nah, ini adalah nama akunnya Funtasy Developer. Bukan Mbak Dian ya. Karena memang boleh kok. Sebenarnya kalau nama akun, tanpa harus nama asli itu nggak ada masalah. Dan ini adalah akunnya Mbak Dian. Nah, kemudian biar ini lebih legit lagi ya, teman-teman ya. Aku share juga chat-nya dari Mbak Dian. Nah, ini katanya dari Mbak Dian sendiri. Nah, ini tanggal 26 April. Tanggal 26 April kemarin Mbak Dian ngechat aku. Hai, Mas Resi. I'm so happy. See? Nah, dia langsung keluarin ini nih. Incomenya dia dalam bulan April tersebut. Dari tanggal 4, 5, 6, sampai tanggal 25. Dan yang kalian lihat di sini, terlihat sangat jelas sekali, yaitu tanggal 24 ini dia dapat sekitar 250 dolar. Jadi, ini legit. Ini bukan bikin-bikinan ya, atau haknya diubah, enggak. Ini legit dapat 250 dolar untuk satu foto aja. Kenapa sih bisa dapetin sekitar 250 dolar dalam satu foto? Nah, usut punya usut, ternyata Mbak Dian ini ikut kontes di Shutterstock. Jadi, dia jual foto. Dia jual foto, tapi dia juga ikutkan foto tersebut dalam kontesnya Shutterstock. Ini kasus yang sangat langka. Jujur, gue pun juga sangat jarang sekali ikut kontesnya Shutterstock, ataupun di platform-platform lainnya, seperti Adobe Stock, 123 RF, dan sebagainya itu ada kontesnya. Tapi, gue jarang banget ikut. Jadi, gue enggak pernah dapetin gambaran apa sih manfaatnya ikut kontes Shutterstock. Oke, dan ini adalah kasus pertama dari teman-teman. Ini kita akan belajar bareng-bareng, kok bisa dapetin 200 dolar dari kontes. Nah, sebenarnya teman-teman, kita harus pahami dulu. Setiap platform Microstock itu, sebenarnya tiap beberapa periode itu ada kontesnya sendiri-sendiri. Jadi, kayak Shutterstock adain, W2TLF adain, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, kalau mau mendapatkan income yang lebih besar, dan cuan yang lebih gede, ikutlah kontes. Tapi, kontes ini juga kebetulan, kalau menurut gue itu juga enggak melulu bisa, bisa apa namanya, bisa lolos ataupun bisa menang. Tapi kalau sekali menang, dapetnya uang segini nih, langsung banyak banget. Kontes apa sih yang diikuti oleh Mbak Dian? Kenapa bisa dapet 250 dolar? Nah, kemarin itu, kalau enggak di bulan Februari itu, Maret, saya terus tahu kamu memiliki challenge, yang namanya Unique Self Contest. Kontesnya isinya seperti apa, gue lihatin di layar kaca juga, buat teman-teman, biar belajar bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng mengenai, isi dari kontesnya tersebut. Oke, teman-teman, ini udah kelihatan, brief dari kontes yang diikuti Mbak Dian kemarin, yaitu Unique Self. Ini kita simak bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng, kita bedah bareng-bareng ya. Yang pertama, ini adalah PDF-nya yang aku download, di situs atau stock-nya langsung, dan ini langsung menjelaskan mengenai brief-nya apa aja dari Unique Self, The Create Fund. Jadi, di situs stock itu ada namanya Create Fund. Create Fund itu, kalau enggak salah, sepenangkapan gue adalah, situs stock bagi-bagi nih, buat teman-teman kontributor yang mau ngikutin brief-nya mereka, dan mereka akan dapetin uang yang sangat besar, apabila sesuai dengan brief, ataupun menang dari kontes tersebut. Nah, ini adalah brief-nya, kita simak bareng-bareng, dari overview-nya, dia menjelaskan bahwa pada saat ini, Sutterstock sangat mengemari banget, mengenai perspektif, celebrate, diverse experience. Nah, ini menjelaskan bahwa Sutterstock itu, menginginkan untuk kontributor-kontributor itu, menjual foto yang memang menjelaskan diverse ya, atau keberagaman dari berbagai perspektif, people, beauty, dan masih banyak lagi lah. Tapi ini lebih ke model ya, teman-teman kalau kita lihat, jadi kayak keunikan dari sini, lebih singkatnya adalah, just be yourself. Nah, ini, dapatkan sekitar change untuk memenangkan 250 dolar. Nah, ini, lihat ini kata-kata ini, continue reading to learn how to submit, you need yourself, image, for a change to win, 250 dolar, atau sekitar 3, juta rupiah. Kalau di rupiah ini, ya, ini gede banget nih hadiahnya. Kita lanjut lagi, nah, apa sih yang sebenarnya ingin diinginkan oleh Sutterstock untuk dijual itu, ya, bisa community, ada family, finance, gaming, dan sebagainya, ini kategori-kategorinya ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa banget untuk ikut dari beragam kategori, tapi harus menerjalkan keunikan, atau protective yang berbeda dari fotonya ya. Kalau ini, gue sih lihat dari pemenangnya, lebih kayak karakternya aja yang berbeda. Nah, ini penjelasan yang lainnya, tadi teman-teman bisa baca, kalau ingin baca, tinggal di-pause aja videonya, tinggal di-pause aja nanti teman-teman bisa baca. Terus, do and dance-nya, juga teman-teman ya, ini kelihatan, mereka sih lebih inginkan bahwa, ini itu lebih documentary, dan candid style. Jadi, bukan yang dibikin-bikin, atau di, apa namanya, diubah, dibuat-buat gitu. Jadi, lebih ke candid, atau documentary. Nah, teman-teman, terus juga, kelihatan juga, yang harus dihindari apa, konten yang feels overly produced, atau people posing, especially stiff, and ingenuity poses. Jadi, mereka tuh ingin yang bener-bener original, mereka mau yang bener-bener, jarang terexpose, dan dia juga, jangan pakai studio juga. Jadi, pokoknya yang bener-bener original, kalau teman-teman bawa kamera, foto jebret, terus dijual. Kayak gitu aja jebretnya, sangat sederhana banget. Nah, ini, bisa juga video, ini do and dance-nya video, itu ada frame rate-nya 24, frame rate, terus ada, dan lain sebagainya. Ini penjelasan secara teknik. Ya, teman-teman, jadi, ini tidak hanya terbatas oleh foto, tapi juga video juga. Nah, terus, metadatanya, apa aja ini juga dijelaskan. Jadi, teman-teman, nggak usah bingung-bingung, kalau ikut kontes itu, keywordnya mau apa, mereka udah ngasih nih, di Unixelf, mereka udah ngasih, metadata apa aja, yang akan mereka cari, gitu ya. Other possible search terms, ini beberapa rekomendasi ini. Nah, gitu aja, briefnya sih, sebenarnya sangat sederhana banget ya, teman-teman. Ini bukanlah brief yang, susah, kalau menurut gue, cuma yang paling susah adalah, bagaimana, kita untuk menangkap, momen-momen, sesuai dengan brief. Ingat, kita nggak bisa bikin-bikin, kita nggak bisa bikin studi-studio, harus bener-bener, kayak, ngalir aja gitu loh. Yang suka kredit, foto-foto kredit, biasanya mungkin akan menang nih. Nah, ini salah satunya adalah, ya itu tadi, pemenangnya dari, Mbak Dian Yudita tadi, gitu kan. Nah, kita sama-sama bareng-bareng, ngintip nih, hasil karya dari, Mbak Dian yang lolos, dapat $250. Nah, ini di layar kaca, udah kelihatan ya, mengenai, foto yang, Mbak Dian, summit untuk, kontes tersebut. Nah, ini adalah fotonya, Mbak Dian, seorang gadis, menggunakan, baju berwarna orange, sedang tersenyum, di background yang sangat gelap, dan inilah yang menang nih. Nah, ini kelihatan dari, Funtasy Developer. Nah, ini, foto yang menang, dapat $250, yang tadi dimaksudkan ya, teman-teman. Kalau teman-teman, nggak percaya, ini dapat $250, gue siapin screenshot-nya, di sebelah kiri nih. Ini kelihatan banget ya. Ini $250 real, bukan yang, ngada-ngada ya, teman-teman ya. Ini kelihatan $250, bener-bener $250. Nah, ini adalah foto yang menang. Sebenarnya, fotonya sangat sederhana banget. Fotonya sangat, sederhana, kalau bisa dibilang. Tapi, momennya, dapat banget nih. Momennya itu, sangat, unik, soft banget, kalau menurutnya ya. Sesuai dengan brief yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi, ini nggak di studio, nggak di tempat yang, apa namanya, yang memang di setting, tapi, ya, ala kadernya aja, di foto sesuai dengan brief, menang. Dapat uang nih. Nah, ini fotonya yang salah satu menang. Tapi, biar lengkap lagi, kita akan ngintip foto-foto yang lain ya, biar kita dapat perspektif yang lain, seperti apa sih, yang menang dari kontes ini, yang sama-sama dapetin $250. Nah, selanjutnya, kita dapetin dari, ini juga nih, dari, kontributor, Dajan Rodriguez, nah ini, young black mother together with new blonde on the bed. Nah, ini adalah satu yang menang juga nih. Nah, ini, ini lebih sering dibeli ya, dibandingkan fotonya Mbak Dian. Mungkin ini foto yang, baru disummit ketika, Juniksoft ini, jadi, nggak ada, histori terjualnya, mungkin, sehingga tidak ada, dan tidak pernah digunakan, tapi bisa menang. Gue jadi kepikiran ya, kita tuh, nggak perlu dibeli-beli-beli, tapi kalau bisa menang kontes, sempat duit juga. Jadi, ya, kesempatan yang bagus, buat teman-teman yang masih ngeluh, karena, belum laku-laku, kalian bisa ikutin foto kalian di kontes, atau ikut kontes aja. Oke, lanjut lagi, ke, yang ketiga ini adalah video yang menang juga, teman-teman, biar kita dapetin, satu perspektif baru, ini adalah, Eang, yang lagi, nggak tahu lagi yang apa, mungkin lagi bikin kerajinan ya, kali ya ya. Nah, ini juga menang, dapat, 20-50 dolar, dari kontes tersebut, ini, durasinya cukup singkat, yaitu 22 detik, buat teman-teman yang tanya, mas, durasi fotonya sudah apa? 5 detik sampai 60 detik, sudah cukup, nah ini, nah, terakhir, ini adalah, foto, ibu-ibu, lagi bikin, roti, lagi, dia lagi, apa namanya, menggiling adonan kue, gitu loh, nah ini, juga menang, portrait, of an, senior, hispanic, woman, cooking homemade bread, in her kitchen, nah, ini, bedanya dengan foto-foto sebelumnya, yaitu, fotonya portrait, bukan landscape, ya teman-teman, jadi dia panjang, dan portrait bisa menang, bisa, oke gitu aja teman-teman, mengenai, foto-foto yang menang, kita ucapkan selamat, bareng-bareng buat badian, karena udah menang, dari kontes ini, salah satu perwakilan dari Indonesia, yang menang, kayaknya cuma satu-duan, dari perwakilan Indonesia, yang menang, pendapat gue nih, terkait kontes, apakah teman-teman, ikut kontes atau enggak, itu tergantung dari kalian, gue jujur, gue sendiri belum pernah ikut kontes, dari Shutterstock, karena dari perspektif gue, ikut kontes Shutterstock tuh, kadang, apa ya, gue sih karena gue full time ya, jadi kalau mau ikut kontes, jarang menang, atau mungkin, kalau disuruh hunting-hunting, kayak gue, gue bukan prioritasnya untuk hunting, jadi ya, gue jarang banget, atau, bukan jarang banget, tidak pernah ikut kontes, dari Microsoft ini, tapi gara-gara kasus ini, kasus dari badian ini, yang dapetin 250 dolar, gue jadi tertarik sih, jujur untuk ikutin, kontes-kontes sejenis, kalau Shutterstock, ada kontesnya lagi, gitu kan, karena apa ya, ini, kita bisa dapat perspektif lain, bahwa foto yang, sebenarnya belum laku, dari pembeli, atau dari klien-kliennya Shutterstock, bisa aja, di mata Shutterstock, itu dihargai mahal, gitu kan, dari foto memadian, kita belajar bahwa, ya, enggak laku di pembeli, enggak masalah, tapi ketika itu bisa menang di kontes, ya, dapetnya jackpot yang besar kok, gitu kan, karena buat teman-teman, mungkin masih berpikir juga, kok ada sih satu foto, yang bisa dapetin uang lebih banyak, dibandingkan, foto yang biasanya kita dibeli, yaitu dapat 6,1, jawabannya sederhana, buat teman-teman yang masih bingung, pembeli itu kan, beli paket, yang beragam, ya, ada paket yang enhance, ada lisensi yang standar, ada lisensi yang enhance, ada pembelian yang enterprise, ada yang pembelian individual, ada pembelian yang on demand, ataupun yang biasa aja, itu ada banyak banget, sehingga itulah yang menentukan harga, atau menentukan royalty, berapa yang kita akan dapatkan, nah, itu kan kalau kita ngikutin dari skema pembelian klien, atau dari klien-kliennya shutterstock, tapi beda kalau kita ikut kontes, foto kita akan diadukan dengan foto-foto yang ikut kontes kemarin, gue sih ikut kontes ini juga, tapi kan foto-foto yang gue submit di fotopolio gue, itu adalah foto-foto yang sangat studio banget, yang sangat dibuat-buat banget, jadi ya, gak ada, gak ada apa namanya, gak ada, memang gak ada unik-uniknya, tidak sesuai brief sama sekali, sehingga gue gak heran juga, kalau gue gak menang, gitu loh, buat gue, rekomendasi apakah ikut kontes, gue sangat merekomendasikan sih jujur, untuk ikut kontes ini, karena ini juga bisa jadi, sumber pendapatan income lain, cuman yang perlu teman-teman ketahui, ketika ikut kontes, jangan anggap bahwa, kontes ini akan menang, gitu kan, kita gak akan bisa kontrol itu, gitu kan, karena ya, itu keputusan dari juri, gitu kan, tapi, bayangkan aja, kalau ikut kontes, sambil ikut nyetok, gitu kan, jadi teman-teman, kalau gak menang kontes pun, juga bisa laku, gitu kan, jadi ya, ya gak ada salahnya kan, kita gak akan merasa rugi sama sekali, kalau ikut kontes, jadi yaudah, ikut kontes aja, kalau ada memang ada briefnya, kalau gak ada ya, tetap nyetok aja, gitu, oke, gimana sih caranya di kontesnya, di Shutterstock sendiri, teman-teman akan lihat di pojok, atau di dashboard, itu ya di dashboard kontributor, itu ada di pojok kiri, itu biasanya ada informasi-informasi, mengenai, yang akan Shutterstock, rekomendasikan, untuk para kontributor, gitu kan, jadi ya, itu teman-teman bisa colek dari situ juga, gitu kan, terakhir, teman-teman sebelum aku tutup, ternyata, fotonya Mbak Dian ini juga muncul di dashboard, pertama Shutterstock, bayangin aja, dia, kita buka dashboardnya Shutterstock kontributor, cerit, langsung fotonya Mbak Dian yang keluar, gila, satu layar penuh, isinya fotonya Mbak Dian ini disini, jadi, jadi, apa ya, sangat keren banget sih, gue bilang bahwa, wah, ini foto bisa langsung terpajang, di Shutterstock kontributor, semua Shutterstock kontributor, seluruh dunia nih, lihat fotonya Mbak Dian, nggak heran, kalau dihargai langsung 250 dolar, ah, ya, bikin ngiri sih, tapi juga bisa bikin kita jadi, termotivasi untuk, ngikut kontes seperti Mbak Dian lakukan, gitu ya, oke, gitu aja teman-teman, terkait video kali ini, semoga video kali ini, bisa mencerahkan, bisa membawa, apa namanya, bisa membawa motivasi baru ya, buat teman-teman, untuk, makin rajin nyetok, dan, apa namanya, ikut kontes-kontes di situs-situs Microsoft, nggak cuma Shutterstock, tapi di situs-situs yang lain juga, buat yang suka video kali ini, pokoknya jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan juga di share juga, buat teman-teman, biar kontributor yang lain juga, kebagian ilmunya, terus, buat yang teman-teman, yang pengen cari inspirasi-inspirasi lebih, gue ada, gue sering bagiin ilmu-ilmunya, atau gue sering bagiin, tips-tipsnya di, di Instagram gue, di atreski11, atau di TikTok gue, di reski11 juga, kalian bisa lihat di samping, sebelah sini nih, nah, kalian follow juga, di Instagram gue, karena banyak banget tips entry-nya, gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya, goodbye, Bye. Sub indo by broth3rmax